Salam sehat Sobat Robert Iyan Jumpa lagi Kali ini kita akan jalan-jalan ke rumah kos yang dijual Model kekinian Model Skandinavian pertama di Surabaya Situarjo Berlokasi sangat strategis di daerah Jenggolo Pusat kota Situarjo Dekat dengan Super Indo Dekat dengan alun-alun Rumah sakit Hotel Perkantoran Dan lain sebagainya Bener-bener tengah kota Memiliki 9 kamar tidur Masing-masing dengan kamar meni dalam Dan harganya masing-masing beda Potensi sewa sekitar 12 juta per bulan Rumah kos ini barusan jadi Ada tempat kongkong yang asik di atas Pasti banyak yang minat Bagaimana Anda penasaran? Yuk kita simak bareng-bareng Selamat datang ke channel kami Iyan XM Property Dari jalan Raya Jenggolo Sebelah stadion Masuk ke arah timur Ada jalan pulufart Dari sini sekitar 300 meter Nah kita sudah sampai di rumah kos Skandinavian kekinian terbaru Depan jalan ROW-nya sekitar 20 meter Sangat lebar Memiliki luas tanah 98 meter persegi Dengan dimensi 7x14 Dengan luas bangunan 203 meter persegi Dua lantai Dengan desain seperti ini Pasti mengutampakan bukaan cahaya Dan juga sirkulasi udara Memiliki 4 karpot Atau bisa digunakan untuk 20 sepeda motor Di atas karpot menggunakan Ornamen drop ceiling Yang dilengkapi dengan lampu Yang sangat keren dan estetik Di lantai satu ini memiliki 5 kamar tidur Yang masing-masing Di dalamnya ada kamar mandi dalam Dan luasnya berbeda-beda Dan harganya pun nanti Pasti akan berbeda-beda Ini untuk luas yang standar Dengan luas kamar sekitar 3x3,5 Dan ada tambahan kamar mandi Di sampingnya Yang sudah dilengkapi Dengan saluran water heater Jika dikoskan Sewa untuk perbulannya Sekitar 1,2 juta Pada tiap kamar Sudah dilengkapi dengan Meteran listrik Sehingga listrik digunakan Dan dibayar Berdasarkan pemakaian sendiri Untuk kamarnya agak sedikit lebar Dan ini sama dengan sebelahnya Sehingga harga bisa berbeda Di kamar mandinya juga Sudah lengkap Saluran air panas dingin Klose duduk Dan shower di situ Semua kamar di sini Menggunakan air conditioner Saluran AC-nya sudah tersedia Tinggal masang saja Untuk unit AC-nya Untuk kamar selanjutnya Ukurannya hampir sama dengan sebelahnya Sudah lengkap juga Kamar mandinya Sudah cakep Di lantai 1 Untuk sirkulasi udaranya Sangat bagus Karena di belakang Masih ada void Yang di bawahnya Bisa digunakan Untuk cuci Maupun jemur Pakaian Aman Karena di atas Tertutupi Dengan atap Polikarunat transparan Sehingga cahaya matahari Bisa masuk Dan cucian Atau jemuran Bisa tetap kering Air di sini Menggunakan PDHM Jadi aman Tidak menggunakan air sumur Terkadang kurang jernih Kuning Maupun payaw rasanya Tuh lihat di depan Pencahayaan Sangat bagus Dan masuk semua Lantai 1 ini Pagar Tertutup separuh Sehingga masih aman Dan sirkulasi udara Masih tetap bisa masuk Area bawah tangga Digunakan untuk ruang penyimpanan Dan sebelahnya ada Pempa air Maupun tandon Area tangga terbuka Pijakannya sangat nyaman Dan tidak terlalu tinggi Begitu lantai 2 Ada balkon yang luas Terbuka Dan tepat Kongko-kongko Bersama teman-teman Pasti sangat menyenangkan Atapnya Menggunakan polikarbonat Yang semi transparan Tetapi juga tidak panas Sangat menyenangkan sekali Oke kita menuju ke Kamar yang di lantai 2 Terdapat 4 kamar Yang pastinya Di dalamnya sudah lengkap Seperti yang Kamar di bawah Dan pasti ada Kamar mandi Dalamnya Sebelum itu Kita bergeser ke sebelahnya Ada pantry yang terbuka Lebar juga Besar juga Dan disini Tempat service area Disana ada Keran-keran Untuk mencuci Dan juga Bisa untuk menjembur Disini ya Sirkulasi dari Void di atas Kelihatan Dan ini pasti juga Sangat aman Tertutup juga Di atasnya Temboknya sudah Dikeramik sampai atas Sehingga tidak lembab Dan anti-kerames Sirkulasi udara Juga sangat bagus Cahaya masuk semua Untuk lantai Anti licin Sehingga saat mencuci Tidak terkulesen Kos ini memang Sudah sangat lengkap Benar-benar Bagus modelnya juga Pasti banyak yang Berminat Untuk tinggal Dan stay kos disini Belum lagi ada Fasilitas tempat kongko Yang besar disini Pasti termanjakan Di atas ada lampu Hiasan lampu yang Sangat cantik Di malam hari Pasti terlihat Sangat estetik Baiklah kita menuju Ke kamar kosnya Disini kamarnya Agak lebih besar ya Kita lihat disini Juga ada Lampu drop ceiling Di atasnya Bisa digunakan Penerangan Saat tidur Kamar mandinya juga Sudah sangat lengkap Kita lihat di atasnya Sudah ada colokan Untuk water heaternya Tinggal pasang mesin saja Sehingga air panas Siap untuk digunakan Untuk mandi Colokan AC juga Sudah tersedia Dan kita menuju Ke kamar selanjutnya Kamar sebelahnya Ukuran sama Dan sudah lengkap Semua fasilitas sama juga Ini untuk kamar yang ketiga Lebih besar Dan ini bisa Harganya lebih tinggi Mungkin bisa sekitar Satu setengah juta Per bulan Kamar mandi juga sama Fasilitasnya Terdapat lampu Drop ceiling Di pojokan Sangat cantik pastinya Di kamar yang selanjutnya Kamarnya juga besar Dan harganya juga Sekitar satu setengah juta Bisa juga Jika Anda membeli Rumah kos ini Tidaklah rugi Karena pasti banyak peminat Lokasinya juga Sangat strategis Benar-benar tengah kota Mudah kemana-mana Dekat dengan Fasilitas umum Apapun Dan potensi sewanya Hingga 12 juta Per bulan Harganya berapa Hanya 1,3 miliar saja Hadap timur Sudah SHM Detail info Tanya-tanya Janjian survei Silahkan kontak Nomor di bawah Tetap dukung channel kami Terus Tekan like Nyalakan loncengnya Dan jangan lupa share Maupun komen Terima kasih telah menyaksikan Video kami sampai akhir Sampai jumpa lagi Ian Property Melayani Anda Dengan hati See ya And bye-bye Terima kasih telah menonton